Puluhan korban imbas gas beracun yang bocor saat pencucian sumur gas mulai membaik. Meskipun demikian, para korban masih enggan pulang karena trauma yang masih dirasakan. Beginilah kondisi terkini, pasapasien yang keracunan gas hidrogen sulfat dari pembersihan sumur PT. Medko E dan P. Malaka di Rumah Sakit Zubir Mahmud, Aceh Timur. Pasapasien mendapatkan perawatan, kondisi puluhan korban mulai membaik. Meskipun demikian, mereka masih enggan pulang karena trauma yang dirasakan. Lenawati misalnya, masih jelas terbayang bagaimana saat ia mengalami sesak nafas akibat gas hidrogen sulfat. Kondisi 29 pasien korban keracunan. Yang dirawat, sudah membaik dan tidak ada yang harus dirujuk ke rumah sakit lain. Sementara ratusan warga desa Panton Raya Tengoh, kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur masih mengungsi di kantor camat Banda Alam. Warga masih merasakan trauma, apalagi ini bukan kejadian pertama kali. Setidaknya, sudah tiga kali kejadian seperti ini. Warga pun ingin ada tindakan yang jelas dari pemerintah pada PT. Medko E dan P. Malaka. Jangan berharap mereka bisa membayar kompensasi untuk masyarakat hanya berupa uang saja. Ini nyawa-nyawa masyarakat ini. Jadi kami berharap kepada pihak pemerintah, Bapak Bupati, Biti Bupati dan seluruhnya, pihak pemerintah untuk menindak lanjuti ini, tindak keras. Jangan berharap seolah-olah masyarakat ini bisa dibayar dengan kompensasi saja. Ini nyawa masyarakat ini. Sebelumnya, puluhan warga desa Panton Raya Tengoh, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur, dilarikan ke IGD Rumah Sakit Umum Zubir Mahmud minggu malam. Mereka diduga keracunan gas hidrogen sulfat H2S milik perusahaan Migas PT. Medko saat melakukan pencucian sumur gas. Para korban alami gejala muntah, mual hingga sesak nafas. Hairu melaporkan untuk NET.